Sementara itu, pemirsa calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD memprotes simulasi surat suara pil pres yang hanya memuat dua nama pasangan calon atau paslon presiden serta wakil presiden. Mahfud lantas telah mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU Pusat Hashim Ash'ari. Menkopol hukam yang juga calon pres nomor urut 3 Mahfud MD telah mengajukan komplain kepada KPU atas simulasi surat suara yang hanya menampilkan dua kolom paslon presiden dan wakil presiden. Mahfud telah meminta kepada Ketua Umum KPU, Hashim Ash'ari, untuk memperbaiki simulasi suara yang meniadakan kolom paslon nomor urut 3 tersebut. Pak Hashim, Ketua KPU, sudah saya komplain kalau ada kayak gini, lalu dia bilang itu simulasi dari ITB dan itu akan kita koreksi, mau diperbaiki. Ya minimal 4 lah, bilang kalau tidak 1, 2, 3, 4, sehingga semuanya bisa terbuka. Nah itu sudah ada jawaban Pak Hashim. Tapi merasa dirugikan Pak, merasa dirugikan nggak? Karena kan sudah berlangsung juga Pak beberapa daerah Pak. Ya tapi harus diperbaiki. Sementara itu terkait polemik surat suara simulasi pada presiden dan wakil presiden 2024. Yang hanya ada dua kolom, KPU Surakarta hanya menjalankan sesuai arahan KPU Pusat yang mengacu pada surat nomor 1447. Memang kita ini KPU Kabupaten Kota akan melaksanakan perintah setelah hirarkis. Nah kita agak lembaga pelayanan, lembaga pelayanan publik. KPU ini juga lembaga hirarkis yang mana kita harus taat dan patuh terhadap perintah baik KPU Provinsi maupun perintah KPU RI. Jadi jelas KPU Surakarta itu sama dengan KPU Kabupaten di seluruh Indonesia memedomani surat 1447 dalam hal salah satunya melaksanakan simulasi. Jadi soal materi, pemerintah desain surat suara ada di include di surat 1447. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten mempertanyakan simulasi pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil suara Pilpres 2024. Dalam simulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dan Kota di Banten hanya mencantumkan dua paslon pada surat suara, pemilihan presiden, dan wakil presiden. Tidak hanya di Banten, PDIP Solo juga mempertensi simulasi surat suara Pilpres dari Komisi Pemilihan Umum. Gara-gara simulasi surat suara hanya menampilkan dua kolom pasangan, calon presiden, dan wakil presiden. Tim Liputan Ainis melaporkan.